Halo selamat siang para subscriber dimanapun anda berada di musim hujan seperti ini jangan coba-coba anda melewati banjir ya tolnya begini akibatnya ini yang nekat menerobos air banjir berakibat fatal pada mobil anda ini bagian karter nanti akan kita coba lihat Apakah olinya kemasukan air nanti kita bobol ini hai 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 ini air yang masuk dari lubang filter udara masuk ke dalam mesin dan tertampung di karter ini bercampur dengan oli mesin ini lihat ini udah kelihatan oli mesinnya kita tutup Oh ya dan Mari kita lihat bagian tanki bensinnya ini nanti kita buka Apakah juga kemasukan air Hai ternyata tanki BBM nya juga penuh dengan air ya ini yang masuk dari lubang pengisian BBM memenuhi Hai memenuhi tanki Hai kalau sudah begini Hai otomatis mesin nggak bakalan bisa hidup ya karena Hai BBM nya sudah tercampur dengan air maka dari itu kita kuras dulu ini air yang ada di tanki kita buang semuanya Hai sampai BBM atau bensin yang di atas Hai keluar dan kita tutup kembali hai 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 langkah-langkah untuk menghidupkan mesinnya terlebih dahulu kita buka delko ini telko terus busi kita bersihkan semuanya dari air-air yang menempel setelah tadi sempat terendam air banjir hai 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 ini bagian kabulator juga kita bersihkan kita kuras semuanya ini kabulatornya ini di sini di sini nanti kita bongkar Hai kita bersihkan pasti banyak sekali airnya dan juga hai 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 dinamo stater ya dinamo stater ini dinamo stater di sini tempatnya ini nanti kita bongkar dan kita bersihkan pakai bensin ya karena habis terendam air otomatis gulungan dan cool sempat kena air kena air pasti berkarat Hai Oke Bro tuh untuk langkah-langkah yang utama Hai busi kita bersihkan semuanya dari air kabulator juga dinamo stater dan alternator juga pokoknya karena sudah terendam banjir sudah fatal sekali hebatnya banyak sekali yang harus diganti ya ada oli mesin oli gardan oli transmisi dan tentunya soket-soket kabel harus kita buka dan kita bersihkan supaya tidak terjadi konslet untuk kelistrikannya oke Bro hanya itu yang bisa saya beritahu makanya jangan coba-coba menerjang air banjir ini udah mulai kita buka businya dan semoga nanti bisa normal kembali mesinnya jangan lupa like comment dan subscribe di channel kami Bayu Putra motor sampai ketemu di video kami berikutnya Terima kasih